Intro Let's go bermuda Kalau kita lihat sih garis pesawatnya Ini ada apa dengan bermuda Karena bermuda yang awal juga kita lihat garis pesawatnya agak condong ke atas Begitu pula kali ini ya Ada garis pesawat yang akan berakhir di sekitaran graveyard dan juga bullseye Agak sedikit jauh ya buat teman-teman yang mau ke arah bawah mungkin agak sedikit effort aja Gak masalah Hari ini terus effort emang Betul tapi ini sangat-sangat tidak menyenangkan untuk beberapa tim ya dengan arah pesawat seperti ini gitu kan Karena akan butuh banyak effort Dan malah tidak malah harus merubah mungkin dari segi drop dan mereka Tapi kita akan melihat terlebih dahulu Nampaknya tembakan demi tembakan sudah mulai terbuka Bagaimana di getron Udah kehilangan tics Baru juga mulai baru juga turun Tapi ternyata satu player yang dilempar untuk bermain secara terpisah Tidak bisa berbicara banyak Sebenarnya yang pengen aku notice dengan arah pesawat seperti ini adalah bagaimana MBR mungkin akan kesulitan untuk sampai ke arena 6 village Jadi mungkin kamu harus bertabrakan dengan Vsaka itu sendiri yang sekarang sudah mulai terjadi Julia Gak masalah kehilangan seorang diks ini masih early pace juga masih bisa untuk dihidupkan kembali Namun kita melihat adanya Vsaka yang sudah sempat ada di mansion sama King Kodok Bahwa oke udah ada clue yang diaktifkan kali ini Nampaknya positioning daripada tim MBR Epsilon sudah mulai terspot oleh teman daripada Vsaka Sudah terlihat langsung saja Obey maju arah depan ada Shusho Klaff yang connect kali ini Membuat seorang Obey harus menahan terlebih dahulu pergerakannya Sudah ada faktor di tangannya double faktor Kali ini akan menjatuhkan siapakah Masih belum tahu ada clue yang dibuka kali dari seorang Obey Bakal maju arah depan Sudah terlihat dua player kali ini Betul menjadi target dari seorang Obey Namun apakah ada dua player daripada MBR Epsilon Wow ke arah kiri Bagus sekali Upaya flanking yang dilakukan membuangkan hasil yang cukup manis Masih belum bisa membackup Karena seorang Obey kali ini masih coba Untuk menyatu dengan teman-temannya Belum ada perkenalkan tambahan Dan kita lihat satu persatu pun sudah mulai dibalaskan Ada Rehans juga yang sudah hilang Uwai benar-benar galak banget Ada new support system Mempengaruhi gameplay seorang Uwai nampaknya Kingkodok Betul tapi Vsaka jangan terlalu lama Lihat pertempuran mereka mengundang satu tim lainnya Yang mungkin bisa join Karena mereka dengan begitu cepatnya Gak cuman satu bisa jadi dua Tapi Merv sampai duluan Kali ini coba untuk memberikan beberapa tembakan api Masih belum mengenai sasaran Cukup lupa sehingga Vsaka Seharusnya masih coba untuk melakukan split up aja Tapi wai Kali ini akan diberadam Dengan begitu banyaknya gerana Masih Coba membuka global terlebih dahulu Dan udah ada satu pergerakan Dan serang zero yang bergerakkan di depan Oke Ini Uzi Cukup punya menaikan kepala Seorang Uwai disana Bahkan Vsaka harus kembang Di tangan Mr.05 Lihat bagaimana Tim-tim lain akan coba join Demi bisa mendapatkan Bunde-bunde poin eliminasi Di pagi hari kali ini There's no exit way Untuk seorang Uwai Karena kita lihat juga tadi Terlalu open Dan sedangkan musuhnya Juga ada dua orang Jadi ya Jangan salah Wai Emang harus pasrah aja Tadi posisinya Sementara kita lihat Dari POV drone kita Udah ada tim yang cukup berdekatan Dan itu Dewa United Apollo Dan juga Morp Team Dimana Maaf Ternyata berhasil terjulik Kali ini Bion Coba untuk dibalaskan oleh seorang Cibeng Masih belum ada balasan Berikan dari teman-teman Dewa United Coba untuk ditembakin aja Namun nampaknya jarak terlalu jauh Satu kuliah dikirim Maju ke arah depan Dengan seorang Bion Siro terlihat Mampaknya Mr.17 Coba memberikan backup Namun sayang sekali Terlalu banyak Obstacle yang menghalangi Membuat seorang Siro Tidak bisa berbuat banyak Betul Lihat bagaimana posisi Dewa Kali ini Coba untuk melabur Main secara Satu-satu dua Yang mana kalau gue melihat dari posisi ini Mr. Bagus banget Artinya Mr.17 Oh no Kita lihat Langsung diselesaikan Begitu saja Mr.17 Menembakkan Siro Tanpa adanya perlawanan Cukup signifikan Dan kita Juga akan melihat Bagaimana MPR Kali ini Coba untuk Menghidupkan teman-temannya kembali Agar bisa melakukan Regrouping lagi Dan lagi Ya tapi kalau kita juga Dari seorang Siro Sebenarnya tadi Cukup mendistraksi Teman-teman daripada Dewa United Karena yang lain dikirim Pergi dan bisa menghidupkan kembali Ini RRQ ini Udah nyalain ini Tiba-tiba langsung Melakukan penyerangan Berani banget nih RRQ Apakah segini Butuhnya poin RRQ Apakah mereka Sadar akan Kekurangan poin Mereka Karena mereka Harus bermain Secara agresif Lihat Setup Seharusnya akan dilakukan Oleh pilihan Lebih dulu Karena mereka Adalah tim Yang akan diserang RRQ Masih coba Untuk penahan diri Dengan adanya 3-1 Dari segi posisi NEMS Kali ini Masuk terlebih dahulu Suep yang coba digantikan Tapi hal tersebut Space Damage Boom Ditumbangkan begitu saja Dan VG Tron Nampaknya Coba untuk pelarikan diri Dan mencari posisi Cukup enak Dengan adanya Portal Go Untuk keluar terlebih dahulu Tapi lihat Dari seorang Abay Hampir saja mendapatkan Satu Headshot disana Tapi untungnya Masih ada global juga Dari seorang Dix Wah ini dari VG Tron Delta Benar-benar bergerak Cukup aktif ya Mereka Coba untuk berpindah Dari satu posisi Ke posisi yang lainnya Namun Legalot Ajar sedikit menyulihkan Dari backup Arah atas Terlihat juga kan Legalot Visionnya lumayan oke Karena VG Tron Delta Beberapa granat Sudah dileparkan Karena VG Tron Delta Hujan granat pun Tidak dapat dihindari Tapi Legalot Benar-benar sesuai Dan satu pelayan masih dijatuhkan Apakah menjadi Headshot 12 lagi Untuk VG Tron Delta Langsung dihidup itu cepat Tidak pikir panjang Coba untuk dihidup lagi Tapi ternyata Menjadi next target Satu-men satu Di absen VG Tron Delta Headshot Tusun Arah VG Tron Delta Ada apa Menghilang Tidak bisa lagi Untuk melanjutkan Galiri Dan Arargyugazu Luar biasa Tadi kalau kalian sadar Itu VG Tron Delta Emang digiring Untuk masuk ke dalam Satu rumah yang sama Pada saat posisinya Sedang berkumpul Dots Mendapatkan Satu momentum Untuk bermain Dengan granatnya Dan hal tersebut Yang menjadi pembuka Untuk Arargyugazu Bisa meratakan Melulantahkan Dari VG Tron Delta Dengan begitu cepat Tapi Lagi Dan lagi Pengejaran akan dilakukan Seperti map sebelumnya Tiger Walling Sports Coba menempel Karena emotivide Dua penggapan Dari Motivide Terjatuh kali ini Dari seorang Jajan Dan juga Badan Baga cukup Bermain Dengan galak Walaupun ternyata Ray masih berada Diteberang Portal Go Ternyata 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 Dan juga Terjatuh Dengan portal Go Yang cukup baik Dibuka Dan pas banget Di belakang Ray Ray pun Kaget Ternyata Dikiranya Satu yang datang Ternyata Dua player Dari Tiger Wong Yang datang Ke arah dia Sehingga Beberapa Gulual yang menghalangi Ray pun Tidak mampu Menahan serangan Dari Tiger Wong Seperti sendiri Betul Dan tadi Memang Kawan-kawan Dari Vos Divine Melakukan Rotasi Mereka Ke area Pinggiran Mewah Pada awalnya Sebelum Akhirnya Dinotis Oleh Teman-teman Dari ROTWS Sehingga Hal tersebut Membuat Dari Vos Divine Berada Di dalam Posisi Yang memang Cukup Sulit Juga Sedangkan Kalau kita Melihat At least Bakal Coba Dibuka Lagi Ada Seorang Gigi Disana Yang Terkena GNS Dog Terbaca Bersama Yang Membuka Kawan-kawan Dari Toran Lihat Dai Akan Mulai Terpantau Kawan-kawan Dari Vesaka Bahkan Tembakan Bakal Coba Dibuka Lansin Menerima Demet Cukup Banyak Tapi Bukan Masalah Lihat Ope Memasuk Gerana Dan Gedai Seharusnya Akan Ditutup Begitu Saja Tidak Mampu Untuk Mana Sudah Pasti Akan Ditumbang Oleh Vesaka E-Sports Kali Ini Gokil Banget Satu Dakan Karena Serang Gedai Menambah Poin Eliminasi Dari Vesaka E-Sports Menjadi Empat Poin Eliminasi Memang Gedai Tadi Lagi Sendirian Jadinya Tidak Ada Backup Sama Sekaling Masalah Dari E-Fot Dibuan Yang Lain Harusnya Bisa Untuk Menghidupkan Dia Kembali Dan Sementara Itu Oke Kita Lihat Oke Lihatnya Sudah Lumayan Berdempetan Satu Sama Lain Jadi Dari E-Fot Dibuan Siapa Satu Orang Lagi Satu Orang Lagi Itu Seharusnya Masih Ada Seorang Rahsia Yang Mungkin Akan Coba Menghidupkan Teman Temannya Kembali Tapi Kita Masih Belum Tau Dimana Posisi Dari E-Fot Dibuan Itu Sendiri Karena Dari Sebuah Tim Yang Terus Masih Masing Tim Sudah Melakukan Regrouping Yang Terpantau Tapi Kalau Kita Melihat Dari Posisi Indostar Tim Baru Saja Mendapatkan Bu Ya Kali Ini Akan Coba Split Walaupun Tidak Terlalu Jauh Kanan Dan Juga Kiri Ini Akan Membuat Indostar Banyak Opsi Kalau Nantinya Musuh Datang Dari Kiri Mereka Bisa Bergerak Ke Kanan Untuk Mengindah Pertempuran Begitupun Sebaliknya Dan Hal Tersebut Yang Memang Harus Dilakukan Oleh Kawan Dari Indostar Mengingat Mereka Sudah Berada Di Posisi Yang Cukup Aman Kali Ini Aduh Abax Kalau Kita Lihat Dari Map Baru Aja Turun Dewa United Menotis Keberadaan Abax Tembakan Yang Terjadi Keadaan Abax Kita Lihat Di Arah Tengah Sengah Circle Ada Ada Berapa Tim Saling Menotis Ada Genesis Dogma Dan Juga More Genesis Dogma Menjadi Penentu Kira Siapa Yang Menyelamatkan Dengan Dalam Circle Secara Posisi Genesis Dogma Lebih Unggul Di Depan Dibandingkan Morph Kita Lihat Teman-teman Dari Dewa United Berhadapan Langsung Dengan Vesaka Dibi Beberapa Tembakan Sudah Mulai Diberikan Kali Ini Namun Dari Sisi Lain Beyond Nampaknya Belum Ternotis Oleh Vesaka Lihat Sam 13 Sudah Maju Kira Depan Kita Lihat Mister 05 Cukup Dekat Dengan Vesaka Esport Sudah Ada Glum Melter Kali Dileparkan Beberapa Granat Meluncur Mister 05 Ada Terkena Karena Masih Bisa Untuk Bertahan Ada Glum Melter Sudah Dileparkan Kali Ini Kira Vesaka Obey Hati Hati Kali Ini Menghancurkan Beberapa Dari Pesaka Esport Dari Obey Ini Coba Namun Nampaknya Masih Belum Berhasil Dewa United Apolo Cukup Kompak Kali Ini Bertahan Dalam Satu Tempat Yang Sama Hati 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 Tidak Terduga Datang Dari Pulaka Mister Keseng Lima Bakal Coba Dicari Sama Seorang Cibeng Terlebih Dahulu Ada Azril Juga Yang Datang Mau Kemana Coba Masuk Berduel Dengan Azril Azril Dia Mampu Ditek Dan Dari Mister Keseng Lima Walaupun Terjata Dari Masih Masih ada Dari Luar Cibeng Juga Terjatuh Di Tangan Mister 17 Kali Ini Gewa Masih cukup Kuat Dan Masih Bisa Memberikan Perlawanan Walaupun Ternyata Ada Seorang Mal Yang Berhasil Berdengar Misur Masih Ada Satu Player Yang Lain Para Yukazu Apa yang Terjadi Juga Runtungan Di posisi Kesebelas Kali Ini Jelas Bukan Hal Yang Bagus Bukan Hal Yang Baik Karena Kalau Kita Melihat Udah Ada Yang Coba Coba Lagi Kedalam Sebuah Pertempuran Pesaka Coba Menjadi Orang Ketiga Dengan Adanya Mav Yang Menjengah Dua Anggota Mav Coba Tengah Bersembunyi MBR Juga Harus Tumbang Di Sisi Lain Dan Kali Ini Kawan Kawan Dari Arap Sedikit Kepinggungan Garda Pesaka Juga Harus Tumbang Bersebat Dewa Apollo Kali Ini Sayang Bang Tengah Sudah 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 Rupa Sama Pesaka Tengah Cukup Parah Setengah SP Sudah Hilang Masih Bisa Masih Menjari Dan Itu Dia Ditutup Sudah Ginesis Dogma Oleh Tim Thorat Yes 6 Poin Eliminasi Thorat Kali Ini Memenangkan Satu Kompon Yang Memang Atau Satu Dramzan Yang Memang Diduduki Oleh Ginesis Dogma Itu Sendiri 6 Tim Tersisa 21 Orang Lihat Beberapa Tim Sudah Mulai Bisa Melakukan Result Kembali Tapi Hati Hati Kali Ini Bisa Saja Akan Di Take Down Dengan Begitu Mudah Karena Hampir Terjadi Serangan Kejutan Sampai Lihat Ada Yang Lebih Mengejutkan Karena Nampaknya Kawan Kawan Dari Was Divine Coba Bermain Secara Agresif Walaupun Ternyata Dari Serang Rasha Berhasil 1 Tapi Tiga Temannya Tumbang Kembali Rasha Dalam Keadaan Yang Tidak Tetap Memberikan Output Damage Yang Cukup Pengerikan Terhadap Kawan Kawan Dari Infos Divine Itu Sendiri Ini Menit Ke-12 Kali 5 30 Sekaligus Cacanya Kecil Bukan Tidak 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 Berhasil Berhasil Saat Ditumbangkan Kali Kibah Berhasil Menenging Tapi Kita Lihat Kocel Menutup Suara Kibah Pusahkan Kibah Sakit Sekali Dirasat Kali Ini Zona Sudah Menggigit Namun Dari Jack Kocel Tidak Bisa Bergerak Karena Mereka Sama-sama Coba Menunggu Momen Gimana Lim Berhasil Menjatuhkan Jack Sisa Garni Seseorang Diri Yang Tidak Ternotis Menjadi Cacing Semangat Banget Bener Bener Aktif Banget Lalu Pada Akhirnya Juga Ditutup Tadi Bener Sayang Banget Evoz Devin Juga Harus Tumpang Di posisi Yang Kenam Kali Ditorat Cukup Terbakar Dengan Menjadi Kiliran Sementara Dengan Ada 9 Poin Eliminasi Tapi Jangan Lupa Masih Ada Tiger Wong Juga Yang Segera Bangkit Nampaknya Setelah Menjalani Empat Match Yang Tidak Baik Di Dua Match Terakhir Tiger Wong Mulai Berbicara Sampai Karolet Game Bisa Merupakan Budi Penipuan Eliminasi Yang Memang Mereka Targetkan Tapi Torat Juga Mulai Menyalah Wani Kolimbo Sayang Sekali Terus Tumpang Di Posisi Yang Kelima Empat Tim Tersisa Sepuluh Orang Saja Kali Ini Julia Wah Sepuluh Orang Saja Dari Tiger Wong Esports Mas Survive Kali Dengan Empat Playernya Yang Mas Utuh Portal Dibuka Seorang Barra Maju Tidak Kelihatan Coba Kabur Dari Seorang Barra Mas Terlindung Dan Burr Harus Ditutup Di posisi Keempat Blumelter Coba Dilemparkan Seorang Barra Karatas Sudah Terdeteksi Tidak Tim Torat Sudah Mulai Mendekat Karat Tiger Wong Esports Tidak Ada Jalan Sama Sali Coba Jalan Karatas Irak Mencari Momen Sudah Dihancurkan Coba Jalan Karatas Namun Nampaknya Agak Sedikit Sulit Masih Belum Ada BK Harus Disabar Lagi Teman-teman Dari Tiger Esports Menunggu Momen Terlebih Dahulu Dan Irak Langsung Saja Memberikan Sedangan Yang Hujan Peluru Yang Cukup Sakit Kala Indostar Kali Ini Membuat Kojel Dan Juga Lim Agak Sikit Kebingungan Terlalu Open Field Ada Glumelter Yang Dileparkan Ada Juga Apalian Kesulitan Nampaknya Teman-teman Dari Indostar King Kondo Dari Pindah Pindah Belakang Kalau Kita Melihat Nampaknya Dari Posisi Serang Belakang Menutup Dari Lantai Dari Rumah L Kaliri Menarget Ke Satu Orang Kojel Di Sana Lim Berhasil Di Tektor Satu Melayu Tersisa Kaliri Coba Untuk Bersahan Senang Tidak Bisa Kepada Pada Dan Ini dia Tiger Wong Berhasil Mendapatkan Puya Mereka Menutup Jalan Keluar Dari Torat Agar Tidak Bisa Turun Karena Mereka Dan Pw-nya Itu Fokus Untuk Nimbakin Yang Ada Diluar Siapa Yang Ada Diluar Yaitu Teman Dari Reino Star Ingat Itu Rumah L Tidak Perlu Di Kontes Kontes Karena Zona Akhirnya Tidak 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 Dilewatin Gitu Aja Jadi Mongga Mau Yang Diluar Dulu Yang Dihabiskan Supaya Nantinya Kalau Memang Sampai Terima Terima kasih telah menonton